Halo assalamualaikum ini adalah pembukeraman akuntansi pertemuan 12 kita lanjutkan sebelumnya yaitu kita udah bikin cetak ya kemarin sekarang kita lanjutkan ke retur model masuk ke retur ya jadi ke F masuk ke retur kita setting dulu hubungannya ke database yaitu seperti ini ada primary key-nya kita tentukan dulu nomor retur dan juga incrementing nya kita disable dan ke temennya kita matiin lalu tabelnya adalah retur beli dengan yang bisa diisikan adalah nomor retur tanggal retur dan total retur Oke selanjutnya kita membuka model detail retur detail retur detail retur juga ini dengan ketentuan yang sama hampir sama bedanya tabelnya karena isiannya juga sekarang kita bikin kontroler retur retur kontroler kita cek apakah udah bikin retur kontroler kita kita suruh pakai sana kita minimis ya ini juga kasih meja PAP artisan make controller namanya adalah kontroler Retour controller Oh kurang Kurang titik 2 Ketik 2 Kontrol Retour controller Oke sudah ke begin Kita buka Lagi Kontrol kita yaitu Retour controller Ini sudah Sekarang Kita Kita membutuhkan beberapa Yaitu ada V-Gate Ada Advan Juga 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 Kita pakai Membutuhkan model Retour sama detail Retour Dan use db Nanti ada Perintah db itu Titik 2 V-Gate Jadi kita Inputkan Lalu kita Untuk tampilan utamanya Yaitu kita bikin Public function Kita bikin dulu Public function Di dalam Retour controller Di mana Pembelian adalah Pembelian adalah Nampil dari Model pembelian Lalu menampil Semua data yang ada Select Bintang From Makanya Perintahnya All Lalu Kalau masuk ke Index Viewnya ke Index Berarti Mengakses ke Tampilan Retour Folder Retour Di dalamnya Ada file Retour Selanjutnya Kita Bikin Untuk Edit Bikin Edit Wow Ini kita Full In Ini ada Karena edit kan Butuh Inputan ID Yang Inputan Yang mau Diedit adalah Bagian mana ID Yang mana Atau Yang kan Kita klik dulu Pilih Baru Kita lakukan Pengeditan Makanya Butuh Inputan ID Ini Maksudnya Ke Request Lalu Ini Otomatisasinya Jadi Formatnya Sudah Dibikinkan Disini Format Untuk Jurnal Tinggal Dibetulin Aja Jurnal Date Lalu Ada Juga Description Ini Untuk Pengambilan Datanya Jadi Ngambil Data Dari Tabel Tabel Pembelian Dimana Nomor Belinya Mana Apa Lalu Diambil Lalu Kita Get Kita Ambil Ada Oke Lalu Selanjutnya Yang Ini Kita Lanjutkan Setting Ini Kurang Setting Where Kondisinya Adalah Seperti Ini Ada Banyak Kebutuhannya Yaitu Ada Koneksinya Ke Tabel Ada Empat Selanjutnya Kita Return View Ambilannya Kemana Nih Di Atakan Ke Ambilan Retur Beli Ini Ending Dari Public Function Edit Lalu Selanjutnya Public Function Simpan Untuk Penyimpanan If Retur Lalu Nyimpan Ke Detail Pembelian Ada Pesan Alert Makanya Kita Importkan Di Atas Use Alert Penyimpanannya Juga Penyimpanannya Ini Ada Ke Beberapa Tabel Yaitu Tabel Retur Tabel Jurnal Yang Bagian Debit Dan Juga Tabel Jurnal Bagian Kredit Lalu Kembali Kembali Sini Ini untuk Ending Dari Public Function Sim Eh bukan Ini Untuk X Berarti Kita Tambah Lagi Untuk Kurung Kurawalnya Kita Lihat Tiga Oke Lalu Setelah Setelah Kontrol Roda Sekarang Kita Bikin Juga Untuk Roots Kita Masuk Ke Roots 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 Web Kita Masuk Ke Retur Haru Bawah Sendiri Aja Jadi Nanti Retur Nanti Manjanya Tapi Retur Transaksi Ini Untuk Edit Nya Masuknya Retur Beli Dan Untuk Penyimpanan Kita Perlu Post Simpannya Di Retur Controller Simpan Bagian Simpan Public Function Simpan Selanjutnya Kita Bikin Untuk Tampilan Transaksi Retur Kita Bikin Di Folder Retur Fold Retur Fold Source Fuse Fuse Klik Kanan Retur Kita Bikin File Namanya Retur Dot Bleed Dot PHP Oke Untuk Tabelnya Tabel Bagian Atas Phead Lalu Tabel Body Lalu Tabel Perulangan Perulangan Untuk Menampilkan Pembelian Tabel Pembelian Pembelian Apa Aja Makanya Perlu Perulangan Kali Aja Kan Belinya Lebih Dari Satu Naik Dikabung Dengan Sopeteng Shadow SM Cross Setelah Setelah Kita Bikin Tampilan Beli Di Folder Retur Beli Dot Blade Dot PHP Termin Example Control Ini RTL Close class from control class from control oke lalu selanjutnya adalah untuk kita pikir kelasnya form ini perlu tambah minus minus send simpan retur dan end sectionnya kurang agar bisa end section oke sekarang kita coba cek untuk tampilan transaksi retur kita api api soundsurf jalan 127 logiknya karena kan kalau punya saya bootstrap nya online jadi makanya perlu ada internet untuk mengakses bootstrap nya admin 2 admin 2 email password oke master ini sudah sekarang kita aksesnya adalah nyoba yang telah dibikin yang tadi yaitu tampilan transaksi retur transaksi retur ini alamatnya adalah kita cek di loads nya transaksi retur 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 nah ini ada error di retur controller 93 kita cek di retur controller controller add ttp controller controller kontrol oke nah ini untuk pengembalian kalau pengen di retur barangnya sudah kebeli kita coba klik retur berarti kan hilang ini nomor ini sudah otomatis jadi kita tentukan di sini kalau dilihat adalah dilihat 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 retur to play dilihat nomor format dia akan ngambil dari nomor nomor retur bukan ini pos dimana ini tanggal retur atasnya atasnya adalah nomor retur nomor retur dia ngambil dari format top format top ini ngambilnya dari sini format nah ini format adalah masuk ke nomor urut akhir tanpa satu jadi kalau yang terakhir apa ditambahkan satu lalu ada penambahan penambahan yang lain ini cukup kompleks selanjutnya kita 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 klik kira itu sudah hilang selanjutnya kita ke laporan aja laporan jurnal umum pertama kita membuat untuk bikin tombolnya di bagian bawah sini menu utama kita ganti menjadi laporan kita masuk ke layout nah itu adalah dasaran kita atau tampilan dasarnya layout kita cari menu utama 3 menu utama 3 kita ganti ke laporan laporan dan setelahnya di dalam di dalamnya kita bikin copy dari atasnya div div oke masuk ke A kita copy dari atas lalu kita ganti jurnal umum dan stok barang dan kita perlu ubah isinya kita load nya ke laporan dot index untuk jurnal umum dan stok barang maksudnya ke load stok dot index oke untuk yang paling bawah kita hapus kita reload dulu kita lanjutkan sambil bikin untuk model jurnal dan model laporan selesai selesai kita kita lihat kita lihat kita transaksi fast folder open fast rf nya oh ini harus disetting seperti ini jadi kalau klik itu ada collapse nya dan kita targetkan ke sini bawahnya ini navling collapse ini navling alas A kelas oke A kelas iya juga ngumpetin titan nah ini harus diganti oh ini harus diganti 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 kedua ya targetnya kemana nih kedua berarti kita ganti disini dua dan ini juga dua oke selanjutnya kita bikin untuk model jurnal dan model laporan model jurnal disini jurnal udah kita setting nomor jurnal false string nomor jurnal keterangan nomor jurnal oke setelah itu laporan di laporan belum kita bikin dulu untuk jurnal E modelnya kita bikin model laporan ini artisan unique model laporan laporan oke 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 laporan kita atur seperti ini ini ambil dari tabel jurnal dengan isian yang bisa diisikan adalah ini nomor jurnal, tanggal jurnal, nomor akun, debit dan kredit selanjutnya kita bikin laporan controller artisan, make controller laporan controller dptp laporan controller dan ini selanjutnya adalah untuk settingannya kita membutuhkan model model laporan dan laporan jurnal model laporan jurnal ini kok belum lalu ada use pdf karena ini untuk pencetakan nanti pencetaknya ke pdf dp karena nanti kita pengaksesan ke database kita untuk tampilan ini tampilan utama index nanti ngambil dari laporan folder laporan file laporan kita copy aja oke kita paste kemudian sampai dikurangnya ini akan menjorok masuk untuk untuk tampilan semuanya karena ini cuma nyetak doang maka kita butuhnya cuma show gak ada edit dan teman-temannya kita tinggal nampil ini perintahnya adalah pdf loadview loadviewnya masuknya ke ini laporan laporan dia ngambil dari model laporan dan model akun yang nanti ngambil ke database nah ini settingannya yang mau dicetakkan tabil jurnal berdasarkan berdasarkan tanggal tertentu ini tanggal awal dan tanggal akhir dan di order sesuai urutan tanggalnya ascending kan ini selanjutnya untuk tampilan laporan tampilan laporan kita masuk ke view masuk ke views buat folder laporan di dalam folder laporan kita melikin laporan dot plate laporan dot plate dot php ini untuk tombol cetaknya disini dari settingan laporan dulu pilih periode periode mana tanggalnya tanggal awal dan tanggal akhirnya berapa nanti baru ada tombol cetaknya jangan lupa ini form minus control file oke 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 button send untuk cetak laporan silahkan buat file oke kita lihat dulu untuk tampilan percetaannya nah ini ada pilihan pilihan yang mana apakah semuanya atau perperiode tanggal berapa sampai berapa baru nanti cetak cetaknya kita belum bikin enggak makanya kita bikin dulu untuk cetak dobleed cetak dobleed php cetak dobleed php nah ini cetaknya nah ini tampilannya transaksi font size ini perlu ini nanti juga perlu online si css nya setelah itu baru kita atur root nya root nya untuk laporan dan juga untuk percetaannya resource laporan masuk ke laporan controller stock lapse kontrol oke sip sekarang kita coba apakah bisa oke tapi kan enggak ada datanya ini kita isikan karena karena memang belum ada ini ketahuan kalengnya karena di cetak dobleed itu dia nah ini dia ngambil sesuai yang login yang sedang login siapa maka dia itu ngambil disitu sedangkan saya adalah admin 2 di database database dbc2 dengan user admin 2 adalah namanya adalah kali nah itu kita lanjutkan untuk pembuatan laporan stock barang kita bikin model dulu laporan stock model laporan stock bikin lagi model laporan stock laporan stock sudah terbikin nah dilaporan stock kita setting seperti ini jadi memang harus alurnya seperti ini protect table dan isian dari tabel live stock selanjutnya kita bikin controller untuk laporan stock laporan artisan make controller stock lap stock controller lapstock controller nah ini nah ini untuk tampilan index untuk untuk function index nya dia ambil laporan stock semuanya laporan stock semuanya dan perlu juga use db dan pdf untuk percetakannya untuk index lalu selanjutnya untuk show untuk menampilkan data yang ada ini 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 disini set paper untuk atur tampilan ini yang mau dicetak adalah barangnya dengan tanggal tanggal penginputan barang dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dan diurutkan sesuai tanggalnya maka keluar jadi settingan percetaannya ada disini lalu kalau mau mengatur ke paper nya A4 atau diganti itu maksudnya ke pdf ini oke selanjutnya kita tampilan laporan stock barang kita masuk karena tadi cuma controller nya dulu sekarang kita masuk ke halaman tampilan kita masuk ke laporan ini untuk percetaan stock nya stock dot blade dot php k k yang k n yang k k k k k k k selamat menikmati table-border selamat menikmati oke sudah sekarang kita masuk ke stop nah ini ada lapstock controller ada ya lapstock controller ini dia salahnya lapstock penamaannya beda nggak bisa reload select bintang x is not in group dia link barang dot nama barang tidak ada di group lapstock the hell is this lapstock tidak ada tidak ada di sini oke setelah pencarian nah di internet yaitu solusinya adalah di konflik database nah ini masuk ke konflik lalu dibuka konflik lalu di konflik ada database di database ada street sebelumnya adalah ini streetnya dikasih true kita ganti ke false nah kalau sudah kita akses sudah bisa stok sudah bisa kita coba lakukan pembelian setelah kita coba lakukan pembelian Hai double faktur seperti itu kita bersihkan dulu mungkin saat kemarin kita nyoba-nyoba padahal masih pengembangan banyak kita habis data-data di PC2 kita 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 pesan kita habis delete from detail pembelian dimana kode barangnya adalah 1 where kode barang sama dengan 1 from delete delete so delete from there where kode barang sama dengan 1 kita go ini udah apa semua detail detail journal penesanan 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 ns 001 kita delete kode subnya yang 001 where kode sub sama dengan 001 oke unknowable s001 kode underscore suu pimpin suu pimpin mungkin orang petik pemesanan udah clear mission prototype virus c penesanan kita mesen ini aku suka kode barang 001 ptr kode barang sama dengan 001 oke berarti udah kosong datanya kita coba melakukan transaksi kita coba tambahkan barang dulu kita tambahkan barang panci dengan idnya adalah 002 dengan harga 200 ribu stocknya dan 100 nah kita melakukan juga 003 cendok dengan harga 2500 500 stok 100 tambah 0 4 dengan kiri harga 10 10 dengan stok 100 dan kita juga menambahkan siapa ya supplier supplier biar enggak cuma satu supplier yang ada S 002 dengan nama supplier jeki jen mendaman surakarta oke udah kita lakukan pemesanan dulu ya kita lakukan pemesanan dengan tanggal transaksinya sekarang suppliernya adalah galit kita lakukan pembelian baju dimana kita mau belinya 20 lalu kita juga pengen beli panci dengan harga 10 juga nah ini kita kasih today dan kali kita simpan nah ini kita udah simpan pemesanan lalu kita mau beli nih kita mau cetak dulu nah ini udah ada baju udah total udah benar sekarang kita mau beli beli udah kita simpan coba simpan pembelian nah ini ada error untuk kolom not fun quantity beli insert into nomor beli kode barang kuantitas beli sub beli ada error di quantity beli gak ada quantity beli detail kita di detail pembelian detail pembelian kita cek isiannya quantity beli kita pembelian simpan kita cek di pembelian controller pembelian controller insert kita untuk simpan kita bermasalah di tombol simpan dengan detail pembelian spesifik ke detail pembelian nomor beli kode barang nomor beli kode barang kuantiti beli sub beli kuantiti beli sub beli kode barang benar 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 detail pembelian quantity beli problem oke jadi karena belum ketemu ini problemnya yaitu untuk detail pembelian kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya saja kepenting untuk disini untuk laporan stok pdf nya dan laporan cetak juga sudah clear tinggal kita mengulang relasi antar tabel yang tidak pas di kontrol nya oke terima kasih sampai jumpa dan wassalamualaikum